ini adalah indikator dari aki maintenance 3 disini ada tiga warna putih merah sama biru ya Oke kita taruh dulu disini Oke bakal kita lihat untuk dalemannya apakah tipe aki maintenance 3 ini ada airnya ya ini adalah aki tipe maintenance 3 dengan kode NS60LS atau 46B24LS disini juga ada kode produksinya juga jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang kode produksi dari aki atau kode pembuatan dari aki sendiri bisa dicek aja di video saya yang lalu tentang cara membaca kode produksi dan aki Oke di video kali ini saya nggak bakal menerangkan tentang kode produksi dari aki cuman di video kali ini saya bakalan infokan buat kalian semua tentang tipe aki yang dimaksud dengan maintenance free atau biasanya banyak orang yang bilang tipe aki kering jadi itu kan ada dua ya tipe hybrid bisa dikatakan tipe aki basah terus yang maintenance free seperti ini bisa dikatakan dengan tipe aki kering cuman kalau dari segi fisiknya sih emang beda ya kalau untuk yang tipe basah sendiri diatasnya sini ada lubang-lubang buat mengisi air aki cuman untuk yang tipe maintenance free dia tertutup semua dan ada cuman ada satu lubang aja disini ini lubang-lubang ini adalah indikator buat menandakan kondisi dari aki ini sendiri jadi untuk kondisi dari aki ini sendiri ditandai dengan tiga warna ya disini warnanya bisa kita lihat warnanya hijau berarti menandakan aki ini adalah aki yang bagus tidak kurang strom dan bisa langsung dipakai cuman kalau misalnya indikator disini berubah warna menjadi warna putih itu bisa menandakan aki ini kurang strom dan disarankan buat dilakukan pengecasan seperti itu ya kalau misalnya indikatornya berubah warna merah bisa disimpulkan disini untuk akinya sendiri udah mulai sewak atau bermasalah ya jadi kalau misalnya disini akhirnya indikator aki ini berwarna merah bisa disimpulkan disini untuk akhirnya sendiri itu bermasalah atau bisa disebut dengan akhirnya udah sewak seperti itu terus emm tipe aki kering ini sebenarnya ada airnya enggak jadi untuk tipe air aki kering ini bakalan kita bongkar ya tapi enggak kita bongkar semua cuman di indikator akinya aja kita bongkar kita lepas terus kita lihat apakah tipe aki kering atau maintenance free ini sama seperti aki basah yang di dalamnya tetap ada airnya jadi bisa kita kita lihat disini pertama-tipe kita butuh tang lancip yang ujungnya seperti ini kita bakal buka untuk indikatornya ya kita kita langsung putar aja ke kiri ya kita putar kalau udah baru kita ambil ini ini adalah indikator dari aki maintenance free disini ada 3 warna putih merah sama biru ya oke kita taruh dulu disini oke bakal kita lihat untuk dalemannya apakah tipe aki maintenance free ini ada airnya ya ya kita bakal lihat disini ini lubangnya ya kita goyang aki nya biar tahu apakah ada airnya enggak nah itu adalah air aki yang terdapat pada aki kering ya jadi sebenarnya untuk aki sendiri itu walaupun yang tipe maintenance free ataupun yang tipe hybrid itu bisa dikatakan di dalamnya tetap ada airnya jadi buat teman-teman atau kalian yang belum tahu tentang aki kering itu ada airnya enggak ternyata di dalamnya ada airnya dan bisa dikatakan disini tuh yang maintenance free di dalamnya tetap ada airnya nah terus indikator yang disini ini ini sebenarnya nggak bisa dikategorikan buat ngedeteksi ke semua aki atau bisa dikatakan indikator disini tuh nggak bisa mewakili kondisi dari aki ini sendiri kenapa lebih bisa dibilang seperti itu karena untuk indikator aki ini atau mata kucing bisa dikatakan kayak gitu ya indikator aki ini itu yang terdapat di dalam satu sel yang di sini aja lah untuk aki sendiri biasanya terdapat ada 6 sel jadi kalau misalnya indikator disininya masih bagus terus di indikator kelimanya udah putus atau apa di sel kelimanya udah putus Hai jadi bisa jadi untuk akhirnya ini sendiri di indikatornya masih hijau masih biru tapi untuk akhirnya udah rusak kayak gitu jadi kita nggak bisa patokkan juga ke sini cuman ini terdapatnya di sel ke tiga atau kedua kalau nggak salah ketiga ketiga sisal ketiga jadi mewakili aja sebenarnya cuman karena ini aki kering ya bisa dikatakan aki ini tuh low maintenance atau bebas perawatan karena diciptakan di Indonesia tuh buat menghadapin iklim-iklim tropis yang seperti di negara kita ini nah untuk aki sendiri itu mobil-mobil apa aja sih yang cocok buat tipe aki kering sebenarnya semua mobil tuh cocok cuman ada salah dua mobil yang kurang cocok buat pemakaian aki kering ini salah satunya adalah Nissan Grand Livina sama Honda Jazz itu cenderung kurang cocok kalau buat pemakaian aki kering karena dia dari konstruksi mesinnya sangat panas ya jadi untuk aki kering sendiri dia sehingga bakalan cepat bermasalah atau rusak bisa dikatakan seperti itu jadi kalau untuk yang punya mobil Honda Jazz ataupun Livina disarankan pakai aja yang tipe aki hybrid ataupun premium bisa karena untuk tipe hybrid dan premium sendiri itu disarankan buat pengontrolan air aki minimal per 2 bulan atau 1 bulan sekali terima kasih